Viral kisah ibu yang tak tahu dirinya hamil, pagi tespek malah melahirkan. Meski ada berbagai tanda-tanda kehamilan yang dirasakan banyak perempuan, namun ada saja perempuan yang tak menyadari kalau dirinya hamil. Bahkan yang unik, ada yang baru menyadari kalau dirinya hamil beberapa jam sebelum melahirkan, seperti kisah viral ibu yang satu ini. Kisah viral ini diceritakan oleh seorang bidan. Ia mendapatkan pasien yang baru mengetahui dirinya mengandung di usia kehamilan 9 bulan. Lewat akun tiktok ad Bidan Zulfa, video itu memperlihatkan pasien yang ia maksud sedang duduk di sebelahnya menimang bayi mungil yang baru saja lahir. Nian tadi banyak banget yang kepo, kok bisa pagi tespek sore mules malam lahiran. Ini lho orangnya, ungkapnya. Saat itu, bersama sang suami, si ibu merasa begitu terkejut. Terlebih, kehamilan ini adalah hal yang telah ditunggu-tunggu oleh pasangan tersebut setelah 10 tahun menikah. Menurut si bidan, selama menjalani kehamilan selama 9 bulan, pasien tersebut tidak merasakan sesuatu yang berubah terhadap dirinya. Termasuk perut yang semakin lama semakin membesar. Dia bingung juga karena udah 10 tahun gak hamil, terus udah gitu sering telat mens juga, jadi kayak udah hopeless gitu ya, udah pasrah, tambah dia. Untungnya, bayi perempuan yang telah ditunggu-tunggu itu lahir dengan selamat, sehat, dan sempurna. Kisah ini, menurut si bidan, bisa dijadikan pelajaran untuk pasangan yang tengah mendabakkan keturunan. Menurut saya, gak ada yang gak mungkin, ini udah hopeless, sampai udah gak mau lagi berusaha, akhirnya dikasih. Mungkin banyak yang aneh dan tidak percaya bagaimana perempuan itu tidak merasakan dirinya hamil selama 9 bulan. Namun, bidan Zulfa kembali meyakinkan bahwa hal ini benar terjadi. Sampai saat ini, berbagai komentar telah ditinggalkan di video tersebut dengan lebih dari 614 ribu penonton. Masya Allah, tapi memang selama hamil gak ngerasa apa-apa. Kan biasanya debanya suka gerak-gerak di perut. Emang gitu kak konsep alamnya, kalau kita udah pasrah malah dapet. Yang belum hamil, jangan terlalu tertekan dan jangan terlalu pesimis. Nih, buktinya kalau dijalanin aja, waktunya dikasih, pasti dikasih. Tapi, ikhtiar dan doa harus. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax